Daya tarik investasi sektor industri agro masih kuat. Dalam waktu dekat, investasi senilai puluhan triliun rupiah bakal mengalir ke sektor tersebut. Hal ini ditengarai akan memperkokos struktur industri di dalam negeri, sehingga bisa lebih berdaya saing, potensi pasar serta ketersediaan sumber bahan baku yang mumpuni menarik minat pemodal. Kemenperin ucap, abdu membagi tiga sektor industri agro yang sedang diakselerasi untuk terus tumbuh dan meningkatkan kapasitas produksinya. Pertama, industri makanan, hasil laut, dan perikanan yang akan meliputi komoditas gula, tepung, pakan, penggilingan jagung, serta biskuit. Ketiga, industri hasil hutan dan perkebunan yang meliputi refineri dan fraksinasi sawit. Biodiesel, minyak sawit, pulp, dan kertas. Total bakal ada 10 proyek dengan investasi senilai lebih dari 10 triliun rupiah. Berbagai investasi tersebut diharapkan dapat mengungkit kinerja industri agro, terlebih setelah terkena dampak signifikan akibat pandemi COVID-19. Plus. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!